Pemirsa hujan deras selama 2 jam mengakibatkan 7 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Terendam banjir Kamis malam. Sementara itu jembatan penghubung antara kecamatan di Kabupaten Bangka, Bangka Blitung. Rusak akibat terjangan air saat hujan lebat melada kawasan tersebut Kamis sore kemarin. Akibatnya akses utama menuju beberapa desa pun terputus. Akibat hujan lebat selama hampir 2 jam, 7 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Terendam banjir dengan ketinggian rata-rata mencapai 50 cm pada Kamis malam. 7 desa yang terendam banjir adalah desa Mundusewu di kecamatan Bareng, desa Penggarong, desa Selorejo, desa Uringin Pitu, desa Catak Gayam dan desa Tegalsari di kecamatan Mojo Warno, serta desa Kademangan di kecamatan Mojo Agung. Selain merendam rumah rumah warga, banjir juga menggenangi jalan raya sehingga membuat sejumlah kendaraan yang memaksa melintas Mojo. Banjir terjadi akibat sungai Ngoro yang melintas di kawasan tersebut tak mampu menampung luapan air pasca di guyur hujan deras. Ini sudah langganan, banjir langganan. Ini banjirnya dari mana, kali mana? Ini lumayan apa? Kali... Ngorong. Ngorong, 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 Ngorong. Merawang Kabupaten Bangka ini, tiba-tiba ambles usai diguir hujan lebat sejak Kamis sore kemarin. Jembatan penghubung antara kecamatan Merawang dan Mendo Barat ini merupakan akses satu-satunya yang bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Akibatnya, kendaraan roda 4 maupun 2 yang akan melintas harus memutar melalui jalan alternatif dengan jarak puluhan kilometer. Warga berharap, pemerintah segera mencari solusi untuk memperbaiki jembatan yang menjadi akses utama mobilitas warga. Dari Jombang dan Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhtar Bagus dan Haryanto, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!